Hai semuanya, masih bersama aku Faisal dan selamat datang di segmen Gaming John dan seperti biasa, di video hari ini kita akan mencoba bermain game di smartphone terbarunya OVO yaitu OVO Reno8 4G Nah, sebelum lanjut, aku kasih tau dulu nih aku akan bermain game Mobile Legends di OVO Reno8 4G ini Oh iya, untuk saat ini aku dengan kondisi ruangan tanpa AC ya jadi kalau misalkan ada suara keresek-keresek atau ada ya yang mengganggu di tengah kalian gitu jadi mohon maaf ya by the way, untuk kondisi hape-nya ini aku menggunakan wifi dan kita set volume-nya di 50% aja oke, kita set volume-nya di 50% aja nah, untuk speknya sendiri, hape ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 680 RAM 8GB yang bisa kita expand 5GB jadi totalnya bisa sampai 13GB guys dengan storage 256GB, sudah Android 12 dengan baterai 4500mAh oh iya, untuk informasi tambahan jadi layarnya ini sudah AMOLED ya, jadi warna dan kualitas yang ditampilkannya itu jadi lebih bagus guys nah, sebelum kita masuk ke dalam game nya, kita akan ngecek dulu baterai awalnya berapa oke, kita cek dulu baterai awalnya baterai awalnya kita lihat dulu oke, ini dia baterai awalnya kurang lebih 93% lagi ya jadi ini baru habis di cas gitu jadi baterai awalnya 93% lagi oke guys, tidak lupa juga kita cek suhunya berapa ya kita cek dulu suhunya berapa nah, ini dia suhunya nah, ini dia suhunya suhu awalnya kita balik dulu hapenya oh sorry, bentar jadi kurang lebih suhu awalnya itu 34 derajat celcius ya jadi 33, tuh 33 sampai 34 lah jadi suhu awalnya 33 sampai 34 derajat celcius guys oke guys, tanpa banyak kacing nyicong mari kita langsung saja ke dalam game nya ya oke kita tunggu dulu ya, jadi sabar gitu ya kita sabar kita tunggu, kita tunggu dulu oh iya, buat kalian yang mau misalkan apa ya yang mau mabar atau ya mabar sih ya intinya kita bantuin aku dong push rank gitu ya karena aku selalu ketemu tim-tim yang yang bikin darah kita naik gitu untuk saat ini kalau pengen lihat ya untuk saat ini aku rank nya rank legend 3 ya btw aku mau sombong nih aku udah mythical glory gitu gitu ya oh iya kita lihat dulu settingannya seperti apa oke, ini dia settingannya wow, ternyata dia sudah support di ultra ya guys ya ternyata dia sudah support di ultra ya guys ya ternyata dia sudah support di ultra ya guys ya sudah support di ultra gitu ini kayaknya tidak mungkin ada ngefreme-ngefreme lagi guys kali ini kita gak perlu main rank ya oh kebetulan ada temen aku nih yang baru online oke kita klasik aja ya guys kita main klasik aja oke lah berhubung temen aku tidak mau ya udah kita main solo aja oke kita main solo jadi seperti ini ya mudah-mudahan dapet timnya yang jago Muntun tolong dong kasih aku yang jago Muntun aduh aduh ini siapa guys kalian ada yang kenal gak ini guys aduh berdasar player-player nih oke guys disini kita menggunakan siapa ya guys funny kali ya kita menggunakan funny ya waduh waduh funnynya udah ada lagi nah oke kita pake Melisa ya guys kita pake Melisa untuk settingan emblemnya aku seperti ini ya aku menggunakan weakness spinner jadi ini kayak gini nih Alhamdulillah tapi aku udah semuanya udah level max semua sih bukan sombong gitu oke guys disini kita menggunakan Melisa ya guys ya dan kemungkinan kita ini selen sama si Bruno ya ini kemungkinan kita jadi kita main Melisa tuh enak loh serius jadi main Melisa tuh enak oke oh iya sampai lupa ini untuk layarnya lumayan agak keset gitu ya lumayan agak keset jadi kalian harus menggunakan sarung tangan jempol itu ini si Bruno disini nih basah-basah aduh-aduh kabur-kabur-kabur oke santuy santuy nah Bruno kalah dia serius oke ah ah aduh aku lupa guys kirain aku aku tidak menggunakan flicker aduh mohon maaf ya sorry 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 by the way Bruno pakai apa dia lupa guys seharusnya aku pakai inspire kalau pakai inspire Bruno udah mati tuh dari tadi tuh jadi ini untuk layarnya lumayan agak keset gitu ya coba deh aku bentar aku menggunakan dulu ini nih nah seperti ini jadi siang baikku dari masalah sedangkan aku adalah pembuat olah tuh pokoknya mah ajib guys pakai ini mah ini Bruno aduh ada perang kok masai basai basai jadi tenang aja ya guys aduh ini dia ngapain coba disitu oh dia motong lain guys oke kita fokus farming dulu ya guys aduh 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 tuh jadi pakai awas pakai melisa tuh enak guys oke kita ngumpet dulu santui santui ini mau kemana perang koknya oke santui santui aduh perang kok kita kebawah guys mati ihh nice wuhuu oke kita pulang dulu guys jadi seperti itu ya ini kalau kita pakai inspire wah udah mati itu tadi Bruno aku lupa ternyata aku pakai speaker guys tuh aku pakai speaker jadi kita fokus farming dulu ya guys oke guys jadi menggunakan melisa itu tenang ya guys jadi jangan aduh ah ya intinya gitu jadi menggunakan melisa itu jangan panik ya karena melisa itu OP banget sih kalau menurut aku aduh sorry 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 nice perangkok kita GG guys mati aduh harusnya mati tuh oke slow slow tenang kita datang kita datang jadi ini hero jarang jarang banget gitu dipakai oh sini mau kemana mati mati jadi melisa ini hero nya jarang banget dipakai gitu padahal ini OP sakit apalagi kalau pakai inspire gak ada obat serius tarik perangkorong tarik tarik nah oke guys untuk item selanjutnya kita beli DHS ya supaya tambah sakit lagi kita karena melisa ini tipe hero yang let game kayak si Mia oke sabar 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 astagfirullah perangkonya ya ampun oke guys ternyata kita victoria guys apakah kita silver atau coklat kita guys coba kita lihat winstrike menang 15 kali berturut-turut di mode klasik oke gila ini untuk layarnya sih keren banget apalagi kalian pakai kayak gini udah kalau kalian main pun udah lah pokoknya mah GG banget lah pokoknya oke guys ya jadi gitu ya jadi untuk layarnya untuk settingannya tadi udah mentok di paling smooth atau paling tinggi yaitu ultra jadi kalian gak perlu khawatir buat kayak ngeframe atau nge-lag gitu gak mungkin gak mungkin karena bisa jadi kalau kalian nge-lag atau gitu itu karena mungkin sinyal kalian gitu sinyal kalian kurang stabil dan ini untuk sinyal aku bisa ya diterlihat tidak nah untuk sinyalnya ya seperti ini ini hijau jadi aman untuk sinyalnya aman padahal masih seru tapi yah musuhnya terlalu easy jadi musuhnya terlalu easy gitu oke nanti kita ambil oh ini gak perlu lah ada yang mau hadiah nanti aku kirim-kirim aduh guys nah jadi seperti itu ya kurang lebih bermain game mobile di overino 80G ini se gimana ya pendapat aku ini enak banget sih jujur enak banget nyaman banget dan layarnya pun licin gitu ya licin apalagi kalau pakai sarung tangan kayak gini pokoknya main link main lance main funny pokoknya mah GG lah pokoknya mah pasti gitu ya oke guys jadi seperti itu ya tadi permainan gameplaynya mobile legend di smartphone overino 8 4G ini oh iya tadi tuh ada sedikit kendala gitu ya jadi tadi tuh baterai kameraku tuh tadi habis gitu dan gak sempat kita lihat suhunya berapa terus baterai yang tersisanya yang tersisanya berapa gitu dan aku akan sebutkan jadi baterai yang tersisa itu tadi 88% lagi dan suhunya itu di atas 39-40 jadi suhunya selesai main itu tadi main apa mobile legend suhunya itu kurang lebih berada di 39-40 derajat celcius oke guys mungkin itu saja ya video kali ini semoga bermanfaat dan video ini tentunya bisa menjadikan bahan pertimbangan kalian buat beli smartphone OVO Reno 8 4G ini kalau oh iya untuk pemberitahuan saja kalau misalkan kalian mau mabar atau mau apa ya kita mau berteman gitu jangan lupa kalian follow instagram aku isal rq underscore sama nanti kalian simpen apa nickname atau ID kalian di kolom komentar nanti biar aku follow nanti kita bisa mabar-barang gitu oke aku Faisal pamit dan sampai berjumpa di video selanjutnya oke bye-bye bye